Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita menambah ayat, mari kita merocok terlebih dahulu surat Al-A'la ayat 8 sampai dengan 15 Mari baca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Wadu yasiru kalili yus'a Fazakir inna fa'ati zikra Sayadzakar man yakhsha Wayatajannabuhal ashqa Alladhi yaslannara al-kub'ra Thumma la yamutu fiha wa la yahya Qad aflaha man tazakka Alhamdulillah kita sudah merocok Selanjutnya kita akan menambah ayat baru surat Al-A'la ayat 15 sampai 19 Sebelumnya buku akan membacakan terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Wadzakar asma rabbihi fasolla Bal tu'asiruna al-hayat al-duya Wal-akhiratu khairu wa abqa Inna hadala fi suhufi al-ulah Suhufi ibrahim wa musa Baik soli-soliha Selanjutnya guru akan membacakan tiap ayatnya 3 kali Simak baik-baik ya Yaitu kita mulai dari ayat 15 Wadzakar asma rabbihi fasolla Wadzakar asma rabbihi fasolla Wadzakar asma rabbihi fasolla Ayat 16 Bal tu'asiruna al-hayat al-duya Bal tu'asiruna al-hayat al-duya Bal tu'asiruna al-hayat al-duya Ayat 17 Wal-akhiratu khairu wa abqa Wal-akhiratu khairu wa abqa Wal-akhiratu khairu wa abqa Ayat 11 Inna hadala fi suhufi al-ulah Inna hadala fi suhufi al-ulah Inna hadala fi suhufi al-ulah Yang terakhir ayat 17 Suhufi ibrahim wa musa Suhufi ibrahim wa musa Suhufi ibrahim wa musa Baiksa saliha Mari kita merujak kembali Penambahan ayat hari ini Surat al-a'la ayat 15 sampai 19 Mari suaranya yang keras Baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Wa dakar asma rabbi hii fa salla Bal tu'afiruna al-hayat al-duya Wal-akhiratu khairu wa abqa Inna hadala fi suhufi al-ulah Suhufi ibrahim wa musa Sadaqallahul alim Demikian pembelajaran tahfit hari ini Semoga bermanfaat Tunggu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh